Video penghadangan taksi online di kampus 3 UIN Imamojo Padang, Sungai Bange, viral di media sosial. Aksi penghadangan tersebut dilakukan oleh sejumlah tukang ojek lokal. Buntur dari aksi tersebut, sebanyak 4 orang tukang ojek diamankan. Gendaraan angkutan online perbuatan mahasiswa tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa oklom tukang ojek lokal. Tak hanya itu, di lokasi kampus 3 UIN Imamojo Padang juga terdapat sepanduk berisi peringatan dan larangan bagi angkutan online. Gendaraan angkutan online dilarang mengambil penumpang di area kampus 3 UIN Imamojo Padang. Pemberitahuan itu tertanda dari ketua ojek Oseiba dan ketua pemuda Sungai Bange. Petugas Polsek Kota Tangan mendatangi lokasi bersama dengan Dan Ramil Kota Tangan, Lurah Sungai Bange, dan petugas Satpo PP BKO di Kejematan Kota Tangan. Petugas kemudian mencopot pelang larangan untuk pengendara angkutan online mengambil sewa di area kampus 3 UIN Imamojo. Selanjutnya pihak kepolisian juga mengamankan beberapa pelaku utama dalam video yang viral di media sosial. Petugas juga mengumpulkan tukang ojek pangkalan untuk diberikan sosialisasi. Kapolsek Kota Tangan, AKP Afrino mengatakan tindakan beberapa tukang ojek adalah sebuah cara yang tidak baik dan dilarang undang-undang. Bila dibiarkan, akan berdampak pada proses belajar-mengajar di kampus 3 UIN Imamojo Pada. Baik, kegiatan kita hari ini adalah penertiban pelang yang dibuat oleh komunitas ojek di Sungai Bange ini yang dilarang angkutan umum atau angkutan online mengambil atau membawa penumpang di sini. Ini adalah suatu cara yang tidak baik dilarang oleh undang-undang. Saya bersama Keseintel, termasuk dan Ramil, ini akan melakukan penertiban setegas-setegasnya. Dan apabila ini dibiarkan, akan terganggu proses belajar-mengajar di kampus ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!